Intro Shalom Bapak Ibu Sebagai manusia kita dipengaruhi oleh apa yang kita percayai Ketika kita mempercayai kebenaran firman Tuhan Maka kita memiliki iman Sebaliknya ketika kita mempercayai sesuatu yang salah atau negatif Maka kita menjadi takut Ayub berkata di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku Saudara apa yang ditakuti Ayub itulah yang terjadi kepadanya Apa yang dia percayai itulah yang akan terjadi Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 9 ayat 29 Jadilah padamu menurut imanmu Saudara Ayub tidak bisa menghindarkan diri dari apa yang dia takutkan itu Apakah yang paling ditakutkan oleh Ayub? Pada pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke 10 Di sana dijelaskan Ayub takut bahwa pagar perlindungan atas hidupnya dihancurkan Dan segala sesuatu yang baik diambil dari hidupnya Dia takut bahwa dia tidak mendapatkan lagi Berkat-berkat Tuhan yang baik dalam hidupnya Dia takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi Dan merusak kebahagiaan hidupnya Saudara Ayub tidak dapat menghindarkan diri dari apa yang ditakutinya Semuanya itu terjadi Kekayaannya ludes Anak-anaknya mati dalam seketika Penyakit datang menimpa dirinya Dan istrinya pun menyuruh Ayub mengutuki alahnya Apa yang ditakuti itulah yang dialami oleh Ayub Saudara apabila ketakutan datang menyerang pikiranmu Maka engkau harus mengambil keputusan untuk segera menghadapinya Kita tidak boleh menikmati ketakutan itu Kita tidak boleh melayani ketakutan itu Kita harus segera mengatasinya dan harus segera mengusirnya dari hati dan pikiran kita Daud berkata dalam Masmur 56 ayat 4 dan 5 Waktu aku takut aku ini percaya kepadamu Kepada alah yang firmannya aku puji Kepada alah aku percaya Aku tidak takut Saudara saat kita mengalami ketakutan dan kekuatiran dalam hidup ini Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Mengakui apa yang kita takutkan itu kepada alah kita Akuilah dihadapan alah dan mintalah damai sejahteranya Menguasai hati dan pikiranmu Dia akan menukar ketakutan dengan memberikan damai sejahteranya Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada alah dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera alah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kami belajar dari seorang ayub Yang selalu cemas dan takut sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya Karena itu kami akan selalu percaya kepada alah Yang selalu menolong kami kepada firmanmu yang benar Sehingga kami terpelihara dengan sempurna Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!